Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara tracking sebuah jalur ya atau mencari jalur pada PCB saya akan menggunakan PCB besar seperti ini ya dan kita set aku pada skala kali satu dan kita gabungkan dulu untuk kalibrasi setel pada 00 di sini dan nanti kita akan ngecek apakah jika jalur itu bertemu dioda ya maksudnya seperti apa jika bertemu kapasitor maksudnya seperti apa jika bertemu resistor maksudnya seperti apa dan jika bertemu coil atau induktor maksudnya seperti apa ini untuk mempermudah tracking atau pencarian jalur ya jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe silahkan tonton videonya Oke untuk kabel merah dan kabel hitam ini bebas ya kita bisa bolak-balik karena ini tracking jalur Coba kita cek dulu untuk ground ya ini adalah ground perhatikan jarum menunjuk menunjukkan angka nol berarti itu adalah ground tapi jika itu bukan ground jarum akan menunjuk bukan angka nol ya dan jika ground jarum menunjukkan angka nol ya ini diperhatikan ya Oke untuk pengetrikan yang pertama kita pakai jalur yang pertama kita pakai jalur USB ya Oke disini ini adalah PCC nya ya ini adalah data plus data mint ya Coba kita cek pada jalur PCC di sini ya hai 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 Oke perhatikan tidak menunjukkan angka nol ya berarti ini bukan ground ini jalur PCC kemana jalur ini terhubung kita cek satu persatu komponen pada sekitar jalur PCC ya Hai ah ini ini adalah jalur ya dari sini menuju sini adalah jalur Coba kita cek pada dioda sebelahnya hai 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 ini adalah jalur juga ya Hai jika kita bertemu dioda seperti ini ya kita cek pada kaki sebelahnya seperti ini lalu kita geser pin sebelah sini ke ground ya jika itu bergerak berarti ini adalah ground ya kita kembali lagi ya kita lihat petunjuknya ini ya berarti dioda tersebut dipasang secara paralel karena sebelah kaki ya itu terhubung ke ground ini bisa jadi filter jalur data atau jalur tegangan tegangan ya ini menggunakan dioda zener biasanya kalau terhubung ke ground oke hai 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 kemana tadi disini ya tercek oke lalu kita bertemu dengan dioda lagi disini dioda ini terpasang secara seri atau dipasang secara paralel kita keser ini ke ground kembali ini ground Hai ke ini ground lalu kita cek kakinya ternyata ini bukan ground berarti dioda ini terpasang secara seri ya tidak terpasang secara paralel jika terpasang secara seri ini berarti dioda ini adalah dioda penyarah dan ini adalah jalur tegangan bagaimana tracking selanjutnya jika kita bertemu dengan dioda seperti ini ya oke lihat kita pindah untuk tracking jalur kita pindah di sebelah dioda seperti ini kita cari dimana posisi tracking dari oke ternyata ada di sini ya kita cek lagi apakah ini ground kita cek lagi apakah benar ini jalurnya oke ya oke ya ini satu jalur oke 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 kita pahami ya jika bertemu dengan dioda ya jika bertemu dengan dioda paralel ya seperti ini kita bisa tracking tanpa kita memindah pin hitam ini tapi ketika kita menemukan dioda yang terpasang secara terpasang secara seri kita harus pindah lagi ya tracking dari selanjutnya atau setelah dioda seperti itu oke ini untuk dioda ya kita lanjut ke untuk kapasitor bagaimana kita mencari ya sini kita cek cek dulu mana pin ground dari kapasitor ini oke gini ya gini aja ya ini adalah pin groundnya oke karena jarum full menuju ke arah kanan sedangkan ini adalah jalurnya jika kapasitor itu dipasang ya secara paralel ini dipastikan adalah jalur tegangan ya dan dipastikan penggunaannya untuk filter seperti itu kita tracking disini ini menuju arah mana oke ya ini menuju dioda sini setelah dioda karena ini dia adalah dioda coba kita cek apakah ini ground bukan ya jadi kita pindah jalur disini lalu kita tracking oke ini adalah jalurnya ya seperti itu ya jika kita bertemu dengan kapasitor itu adalah contoh dari kita bagaimana tracking sebuah jalur ya jika rangkaian tersebut dipasang secara paralel seperti ini dipasang secara paralel setelah jalur kita cek dulu apakah kaki di sebelahnya pada komponen itu ground atau tidak jika itu ground berarti itu dipasang secara paralel jika sebelahnya itu bukan ground berarti dipasang secara seri untuk secara paralel kita tidak perlu memindah probe ya jika seperti ini jika sudah seperti ini ya kita tidak perlu memindah probe ya tapi jika dipasang secara seri kita perlu pindah probe ini seperti ini gini ya kita tracking kembali jika dipasang secara seri ya oke ini adalah penggunaan-penggunaan pada rangkaian ya kapasitor digunakan secara paralel biasanya itu adalah jalur tagangan dan jalur filter ya untuk yang dipasang secara seri itu adalah jalur data analog ya tidak digunakan pada jalur data digital ya hanya digunakan pada jalur data analog seperti jalur mikrofon ya jalur sinyal analog ya mikrofon speaker atau jalur sinyal air pitch dan lain sebagainya ya kapasitor sedangkan untuk induktor ini tidak ada induktor yang dipasang secara paralel ya semua dipasang secara seri ya karena kalau dipasang secara paralel dipastikan HP itu akan konslet ya jadi hanya dipasang secara seri dan ini sebagai filter tegangan dan yang kedua itu sebagai rangkaian ya pada backlight ya gitu dan untuk resistor ini ada dipasang secara paralel dan ada dipasang seri ada yang dipasang secara paralel untuk dipasang secara seri ini sebagai penghambat arus listrik jika hambatannya kurang dari 10 ohm itu dipastikan adalah jalur distribusi tegangan jika hambatannya lebih dari 100 ohm itu adalah jalur data ya analog ataupun digital untuk yang dipasang secara paralel ya satu lagi terhubung ke ground jika dipasang ke ground itu dinamakan pull down jika resistansinya di atas satu kilo ohm tetapi jika kurang dari 100 kilo ohm itu dinamakan resistor beban ya tetapi jika dipasang secara paralel menuju untuk sumber tegangan seperti ke baterai 5 volt 2,3 1,2 itu disebut dengan resistor pull up jika besaran resistansinya lebih besar dari satu kilo ohm ya jika kurang dari 100 Ohm itu dipastikan adalah jalur tegangannya untuk membatasi arus ya oke untuk dioda ya untuk dioda jika dipasang seri ini sebagai penyarah penyarah jadi listrik tidak bisa bergerak pada lain sisi ya dari seperti ini tidak bisa bergerak ke sini dan jalur tegangannya jika dipasang secara paralel ini digunakan untuk filter ini penggunaannya pada jalur data analog ataupun digital dan juga pada jalur tegangan pada rangkaian paralelnya mungkin seperti itu ya jika ada yang ditanyakan silahkan di komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati